Intro Oke guys, balik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel Velok terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di salah satu bilir resminya HSR Wheel di Daerah Jatiwarin Dan lagi ada di Platinum Tires & Rim Alamat ada di bawah Oke, dan sekarang di samping gue udah ada mobil yang lagi ganti Velok Semi-Semi Offroad Udah dipakein Mid 07 Langsung aja kita panggil omnya ya Halo Mas nih mic-nya Boleh di sini kita sambil ngobrol sedikit Mas siapa nih namanya? Satria Mas Satria Mas mau nanya dong, ini kalau boleh tau mobilnya apa? Mobil Suzuki XL7 XL7? Iya Transmisinya manual, Matic? Matic Matic ya, oke Kalau boleh tanya lagi Ini kan dia abis ganti velok ring 16 ya Iya Kenapa pilihnya yang model offroad? Kemarin udah nyobak-nyobak sih cari beberapa referensi sama di YouTube kan ada yang pakein velok ini, velok ini, velok ini Tapi kalau saya lihat dengan ada pakai rak di atas kayaknya cocoknya modelnya offroad Jadi cari ban yang velok yang model offroad Kayaknya lebih cocok aja gitu Oke, tapi ini bannya masih pake yang biasa ya? Belum pake? Supaya nggak ribet karena Iya, karena kalau pake 17 katanya harus Bannya nanti bisa mentok lah apa semua Jadi pengen mudah aja, simple yaudah 16 kayaknya aman-aman aja Enak Oke, sebelumnya pake ring 16 juga? Iya, bawaannya kan 16 Oh, bawaannya 16 terus gantinya 16 Cuman dia lepernya kalau yang bawaannya 6 ini udah 7 7 ya Ini bannya ban bawaan? Ban bawaan Oke, berarti cuma ganti velok doang ya? Ini kalau boleh tanya lagi di mobil XL7 ini yang udah dimodif apaan aja nih mas selain velok mas? Nggak banyak sih Paling Di exterior deh, exterior kayaknya udah lumayan banyak yang ditambah-tambahin ya Iya, nama-nama itu aja sama Ini apa di depan apa? Ini yang udah ditambahin? Paling nambahinnya doang Ini apa? Bemper depan? Bemper depan Ini juga tambahan? Kalau ini tambahan aslinya punya Ford Iya Untuk lampu-lampu masih standar? Standar Cuman kasih ini aja tutup Oh, ini di-stickerin ya? Iya, di-sticker Oke Kalau untuk ini Roof rail, roof box Ini juga tambahan kan? Tambahan aslinya itu warna putih, hitam putih Cuman di saya cat Pake magnesium ya Ini warna hitam, ini sebenarnya putih Oke Cuman kemarin karena udah pake warna pelek Bawaannya saya cat warna magnesium Belum ya saya serasiin aja Ini juga tambahan dong? Tempelan doang ya? Dicet Ini di-chat tapi luarnya tempelan? Oh ini tempelan? Ini tempelannya ya? Ini kan tempelan Sebenarnya banyak aksesoris-aksesoris kecilnya ya? Setelah itu untuk di belakang juga kayaknya udah ditambah-tambahin nih Kalau ini punya R3 Karena yang punya XL7-nya saya kurang suka Oh gitu Yang punya XL7-nya agak tipis, model tipis gitu aja Tapi ini plug and play ya? Dari R3 ke sini? Iya, dari R3 Kalau R3 ini dia lebih bagus karena dia ada model-modelnya bagus deh Tapi kalau yang SL7 deh simple banget Cuman garis doang Oh oke 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 Ini juga di-chat ya ininya? Iya sebelum di-chat saya kasih sticker dulu Oh biar nggak kena langsung ke ini bodi Dikasih sticker dulu baru di-chat Oke 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 Ini bawaannya? Eh bukan? Bukan Bukan Bawaannya tadi udah di belakang Oh di ini ya dibawa lagi oke Kalau untuk interiornya? Paling interiornya di- Paling ganti ini aja ganti apa namanya? Red trim? Iya Ini di red trim apa ganti kulit? Ganti kulit Ganti kulit Oke Jadi lebih sporty ya tapi dalemannya hitam Full black ke luarnya Ini juga tambahan ya? Iya Iya itu tambahan juga Tambahan pemani setelah Bessit deh Ini boleh lihat belakangnya apa berantakan juga? Boleh Oh ini nih velg bawaannya nih Bisa di-intip dikit Ini sebenarnya banyak juga ya Perintilan-perintilan kecilnya Iya Tapi waktu itu kenapa sih mas milihnya mobil ini XL7 ini? Karena waktu pertama kali Apa? Test drive-nya nyaman agak luas ya dibanding Sempat di test drive dulu ya? Oh test drive Karena dulu sempat coba beberapa yang Tipe sejenis SUV ya Oke Cuman kayaknya ini lebih enak Lebih nyaman duduknya Lebih lapang lah Dan juga modelnya agak lebar gitu kan Nggak minggi Jadi udah waktu lihat Ini udah kepikiran nih Mau modifnya seperti apa Nama-nama resursus Oke oke Ini oh ya Kenal pot ada diganti Mesin? Nggak Nah untuk ke depannya nih Kira-kira ada lagi nggak ya Mau di-modif? Mudah-mudahan nggak ada Ini ke unit juga udah diganti ya? Apanya? Head unitnya juga udah diganti ya? Belum Belum? Oh ini masih bawaan? Oke Kira-kira nih ke depannya nih mas Ada lagi nggak ya Mau di-modif di mobil ini? Nggak ada Mudah-mudahan nggak ada Mudah-mudahan nggak ada Berarti kayaknya bakal ada lagi sih Cita-citanya gitu mungkin Yang paling deket Entah audio kah? Atau Kurang ini ya audio Saya kurang ini di audio Paling mudah deh Udah salah Yang di tampilan luar doang berarti ya Oke siap Mas Satria Terima kasih Sama-sama Oke Buat kalian semuanya Yang mau fitting-fitting felak Bisa langsung datang aja Ke seluruh jenis Bunya HSRW Seperti mas Satria ini Udah fitting-fitting Akhirnya nemu yang cocok Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Sama-sama Siaat Oke Diliput sama tim HSR Kalian bisa klik linknya Di deskripsi Ada shooting bareng HSR Disitu langsung terhubung Dengan Nomor Whatsappnya tim HSR Jadi nanti akan langsung Di follow up Bisa janjian Lokasinya dimana Waktunya kapan Pokoknya langsung di klik aja linknya Oke Sekian dulu video kali ini Gue Asyata Semagang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat kalang ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya